Katanya selamatan kecil-kecilan Jadi mbak ini gak suka pameran Gak suka, jadi biar orang lain yang bercerita Itu bagus King ini temen duit? Atau ada Ini lain King? Saya memang penasaran ya Kita kan selama ini kan Kopi lewat Komunikasi lewat sosmed Sekarang ketemu langsung Pas begitu ketemu tidak kecewa Gak ada filter-filteran Kadang-kadang kan ada orang Cantiknya filter Kalau saya itu orangnya gitu A, ngomong aja lu A Apa adanya gitu Misalkan lu memang keadanya cantik Memang lu bilang lu cantik Biasa-biasa aja, biasa-biasa aja gitu Jadi saya itu orang yang Demen dengan orang yang apa adanya Gitu misalkan dia memang A ya A ngomong gitu Jangan A bilang C Makanya begitu saya ketemu sama Irma Ya ini hari yang kedua Saya ketemu dia Gitu loh Hari pertama kemarin Makanya dia mumpung ada di Jakarta Kita bikin bahagia, bikin senang Ya terserah misalkan dia mau merambah nanti Di Jakarta Ya silahkan gitu kan Yang penting dia harus nyaman dulu Kak Irma Kak Irma sendiri kasih jomblo atau gimana sih sekarang Single Aku single parent Aku single Bad Pak tidurnya single maksudnya gitu Berarti Pak Irma dan Pak Irma dan Pak Irma Jamil Sama-sama Temen dulu aja kak Bertemen dulu aja Bertemen Kita sayang-sayangan dulu Ya kan Sayang sebagai kakak sama adek dulu Tapi kakak adek yang boleh Menikah Kalau sambil menikah itu karena hilang ya Itu karena hilang Tapi termasuk timenya Hibi nggak? Wah ini mah Kebetulan ya Mantan suami itu emang Lukanya tuh mirip sama Iya Badannya tinggi tergambukannya tuh Pas mulai gitu Kenapa kok dia meninggalkan kamu atau kok meninggalkan dia? Kalau belum mau matah Eh kita bisa beker Ya sudah jauh Sabar ya Insya Allah Kami mau nanya Pak Irma dengan King Saipul cocok nggak? Cocok banget Bener lo May Bener Itu awas lo ya Hidung lo makin merah lo Kalau aku sih Yang penting Dia mau bener-bener gitu aja Gak punya niat Kamu selama ini gak bener? Maksudnya tuh ceweknya gak punya niat Pengen domplek gitu loh Aku benernya gini loh May Aku Dia mau domplek gak domplek gak apa-apa Yang penting Kacang Jangan sampai kacang lupa kulitnya Begitu Kita yang sudah dibantu sama orang baik itu harus tahu diri Kalau kita sudah ada jalan yang untuk sukses Kita harus ingat sama orang yang sudah membantu kita Itu perlu tahu diri Kayak aku dulu Aku gak bisa apa-apa Ini yang bantu Ya kan aku gak bisa langsung hebat Ini yang bantu Aku gak lupa sama Citra Ya kan? Mbak Citra ini sebagai mantap Gimana ngeliat Bang Ipul dengan begitu? Ya aku bilang seneng banget Seneng ya Pengennya sih Ipul tuh cepet punya pasangan dari kemarin tuh Aku pengennya tuh Punya pasangan Punya anak Punya keluarga baru lagi Amin Insya Allah malam ini kita mau kolaborasi Tidak 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 Sumpah demi Allah Kalau aku nyicil ya Yang cicilan yang Belan ini Yaudah Lalu ntar malam aku abis show Ya udah Dan zaman dulu motor kredit 750 ribu Ini yang bayar nih Sampai lunas Makanya sampai sekarang aku gak pernah lupa dia Caranya kalau nyanyi tuh Kita boncengan ya Boncengan Gua jadi Jadi apa supirnya Biasa cuma mau kondok jaman dulu Eh jaman dulu gua mau kondol loh Demi Allah, gue gak mau ngomong, gue serang aja, tapi bukan kikolo ya, mau kondok, tapi mau kondok sama pacar sendiri gak apa-apa, itulah dia fungsinya pasangan, yang satu kere, satu kaya, saling mencintai, saling support, ya gak? Tapi dia pernah dapet-dapet job ya, terus ada bayaran sedikit kan kamu pernah lupa, 10 juta ya, iklan sampo ya? Iya, itu, langsung dia, ayo, ya minta, barang sebudi, pas begitu gue udah naik, langsung gue, mau beli apa katanya gitu. Tapi sekarang udah seneng Alhamdulillah ya, sekarang kita udah sama-sama bahagia, sama-sama bisa mencukupi diri, jadi kayak gini kita cerita-cerita deh, jadi dulu kita waktu susah dulu-dulu bareng ya, bukan waktu susah sih, kasih SMA ya, malun lah SMA kita gak punya uang, tapi hebat ini mah udah bisa pinter cari uang. Tapi harus harus memahami kekurangan masing-masing ya, kalau gak mau makan, kamu ada foto yang jaman dulu kita pacaran gak sih? Ayo, kan gue kirim ke alu semua, kan? Gak di bawah yang ini, udah gak disimpen ya? Gak ada, dia yang bener lagi. Oh, dia besoknya lagi. Bener, dan kita tuh dulu pasangan yang serasi lah gitu kan, sekarang kita jadi kakak ada yang serasi. Ini, berarti, King sudah siap membuka hati untuk? Oh, saya dari dulu udah membuka hati, cuman saya lagi mau pirit-pirit dulu lah ya. Iya, banyak pilihannya. Sebenernya gini, kalau saya dari dulu nih tanya nih, gak pernah cari pasangan itu karena harta. Tanya, ini, apa yang dicari dulu? Cinta. Tapi kebetulan dapet yang kaya. Gak kaya, maksudnya pinter cari duit ini. Ini, ini, ini. Ini, ini, walaupun banyak sekali cewek-cewek yang penyanyi ya, itu tetap cinta. Karena servis gue memuaskan. Ini Dewi Persik. Jadi kamu jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan jemburuk. Aman, ini aman. Aman, jadi, ya, ini sama dulu dia juga banyak yang nguber nih. Ya kan, dia banyak yang nguber, senior-senior banyak yang nguber dia yang dapet gue. Akhirnya gue yang dapet. Gue juga banyak yang nguber-nguber, akhirnya dapet dia gitu. Jadi bersyukur, saya kamu dari dulu gak pernah cari, cari pasangan itu tuh karena harta, tidak. Karena buat saya, ya, memang saya lebih mau tambahkan cinta ya. Ya, ternyata begitu cinta sudah dapat, itu, ya, yang namanya harta tuh insya Allah akan ngikutin dengan sendirinya, gitu. Ini kalian kompak nih, lagi suruh-suruhnya di akhir tahun. Tahun baru lah mungkin ada acara banget sih. Tahun baru sih, belum tahu ya? Belum tahu. Karena sih pengen ngumpul-ngumpul sih, tapi kita lihat jadwal masing-masing dulu. Apasanya nanti saya itu, pas tiba-tiba dapet job tahun baru kan, ya, tiba-tiba gak bisa. Atau saya atau saat yang ini, ya, meriah dulu. Jadwal masing-masing, termasuk meri hantu, ya. Artinya kalian kalau tiba-tiba ada tawaran job di tahun baru gak nolak? Oh, tidak lah. Yang namanya duit, sayangnya, ya. Tiba-tiba takut kehilangan momen tahun baru bersama teman-teman untuk nolak, ya? Karena kebetulan kita mungkin karena sudah sering menikmati masa-masa tahun baru, ya. Kita tuh, karena tiba pekerja, ya. Jadi kita lebih mengutamakan rejeki dulu sih ya Daripada liburan Karena kerjaan kami juga begini, liburan juga Kerja sambil liburan Kalau kita dapat duit, kita bisa liburan Bisa liburan, pokoknya ya Yang penting Apa ya? Yang penting gue, re Yang penting gue Tapi biasanya tahun baru ngapain aja sih Kalau misalnya lagi ngumpul sama tahun Kamu ayo, tahun baru siapa dulu yang mau jawab? Jangan laku klat ya Jangan laku Jangan laku Oh jalan-jalan Lo kelabin ke jalan-jalan yang bener Kelabin tadi pertama nih, bilangnya kelabin Jadi artis tuh gak boleh tukang bohong Ya seneng aja ngumpul-ngumpul di tempat yang kayak gitu bang gitu Tapi aku paling demen Paling demen tuh kalau punya temen Yang apa adanya gitu loh Namang kere-kere ya Jangan pura-pura nyawer-nyawer Dilihat aja kere ya Siapa itu? Ada Oke King Mungkin apa King? Resolusi di tahun 2023 ini? Oke Yang jelas Saya pengen ada perbaikan hidup Terus saya juga mau berbagi ilmu juga kepada junior Saya tidak akan pengakulit namanya Mempengi ilmu Karena buat saya Kita ini kan akan regenerasi ya Apa namanya Tetap memberikan support yang untuk yang muda-muda Tidak akan pernah mempengaruhi ilmu Terus tetap pendah hati Yang paling dijaga tuh ya Tahun ke tahun tuh kita harus pendah hati Jangan pernah merasa kita hebat Karena yang hebat tuh cuma Allah semua Terus kita lengkapi kekurangan kita Itu aja sih Mau Kak Citra mungkin resolusinya Kak Di tahun 2003 menjelang 2024 kapan? Oh dia mau beli rumah lagi Mungkin Mobil lagi Ini baru beli mobil nih Alhamdulillah Makanya kita mengundang wartawan Katanya selamatan kecil-kecilan Mbak ini gak suka pamer Gak suka Jadi biar orang lain yang bercerita Itu bagus Kadang-kadang ada orang Pamer Kalau seandainya kita Orang lain yang bercerita tentang kekayaan orang lain Itu tidak pamer Tapi kalau di dunia sendiri bercerita Aku baru beli mobil nih Itu pamer Kita yang cerita loh Dia menutupin loh Insya Allah besok kita mau Kita mau lihat rumah Jakarta Timur Soalnya kan anakku juga udah Mereka dewasa ya Mereka mau kan harus menggolotan Apa sih? Harta ya kan? Ya buat anak sih sebenernya Ya lah kerja buat siapa Saya kan masih mampu Masih bisa kerja Masih bisa cari pun duit Ini bentar lagi di kontrak ini buat pilkada DP-nya aja 5M Wow Makanya beli rumah Dibongkar loh Kak Citra 2024 ada target apa? Selain rumah ya Beli rumah lagi Usaha sih Usahanya mau diperluas live Kayak management gitu kan Management artis Ya mungkin mau ke rumah makan sih Kepengennya gitu Ya cuman masih bersetujuan anak tuh katanya Tapi jangan kamu Kamu jangan buka rumah makan Ntar gak ada yang mau bayar nanti Mendingan bisa Yang maksudnya gak kelihatan Tapi duitnya kelihatan maaf Coba pikirin loh Pantuyul ya Kalau dia mah Kalau aku percaya Dia duitnya halal Gitu loh Oke Kak Irma apa nih? Di 2004 Kalau targetnya bisa duit bareng Yang Syibul Jamil atau apa? Ya harapannya itu Tapi lebih utama Memperbaiki diri Jadi lebih baik Dan menjadi wanita karir Yang susah Membahagiakan apa anak Baik Cuman kan lebih Kita kan upgrade diri kan Makin nambah tahun Terus upgrade Itu aja sih Kalau itu sih semua pasku ya Kamu Riana apa? Tadi kan udah Kelab loh Aku pengen Lebih baik lagi Karirnya lebih bagus Lebih baik lagi Tapi kelabing Ya maksudnya itu tuh Kalau mau ngumpul sama temen aja Tidak, kalau sama bersama Tidak, kalau sama bersama Tidak, kalau Tidak, kalau sama bersama Tidak, kalau Dia nggak pernah kelabing Kelabing pusing Bohong dia Dia ngesok kota kau Emang orang kota Depan kelabing Nggak sentuhan Nggak, dia nggak suka kelabing Ngebohong, ngecanda Nggak mau ke kelab Cuman gede tua Gede tua katanya Warung tua tadi Dibully 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 kami nih Masa bukan baik-baik begini Suka kelabing Aku udah tergiat lagi Tergiat lagi Tergiat lagi Tergiat lagi Pokoknya Semenjak aku tinggal di Jakarta Aku udah kebal banget Udah kebal banget Dia apain Apain aja Terutama yang sering marahin Nih, nih orangnya Nih Berapa kali marahin Saya Kita pernah Sio bareng Jadi Itulah dia Jadi Yang namanya Memang Apa namanya Mau jadi orang hebat Harus begitu ya Guys Kita juga Harus lurut Buat ilmu Karena itu adalah Contoh Ilmu Untuk kita Agar Kita lebih baik lagi Gitu Biar Clubbing Nanti gak diomel Bukan Dia aja Kak Citra juga Sering Marahin Tanya aja sendiri Sama orangnya Sampai sekarang juga Masih marahin Tapi kita Terima Lebih banyak Marahin yang gue Apa dia Abang lah Tapi yang marah Setelah dia marah Udah Gak kesusupu aja Dan juga Tetap Baik komunitasinya Gak Sampai Kita belum Selamat Insya ya Oke Cukup ya Sampai jumpa Tahun depan Makin sukses lagi Makin 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 sukses lagi Makin makin Sampai jumpa 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 Sampai jumpa